Intro Dinas Perhubungan Tanjung Pinang mengungkapkan beberapa masalah pada truk yang menabrak seorang pemotor hingga tewas di Jalan W.R. Supratman Batu 8 Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Dari hasil pengecekan di sub Tanjung Pinang pada plat kendaraan truk BP9023UT tidak ditemukan dalam database pengujian KIR. Kepala UPTD pengujian kendaraan di sub Tanjung Pinang Patuan Sotar Jual Lumban Tobing mengatakan tidak ditemukannya data dokumen layak jalan kendaraan disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti kendaraan tersebut mutasi dari luar kota dan tidak melakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR di Tanjung Pinang. Kemudian tidak pernah lagi melakukan uji KIR sejak plat nomor kendaraan diganti. Di sub Tanjung Pinang perencana akan melakukan razia pada kendaraan layak jalan. Pihak perusahaan ataupun pemilik kendaraan juga dihimbau agar dapat melakukan uji KIR. Resupi itu memang datanya enggak ada di kita, di database kita. Ada kemungkinan enggak ada itu satu. Kendaraan itu mungkin dulu mutasi. Kemungkinan ya, tapi enggak KIR. Belum daftar sini. Atau kendaraan itu dulu pernah KIR, cuma semenjak ganti BP enggak pernah KIR lagi. Jadi kalau dia datang, kalau ganti BP datang pasti kita update BP-nya. Nah, jadi berdasarkan yang kita lihat nomor BP, kita ngeceknya kan dari nomor BP. Itu kendaraan itu enggak ada di data kita. Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor berinisial Z tewas di tempat. Usai mengalami kecelakaan dengan truk di jalan WR Supratman Batu 8 Tanjung Pinang pada Jumat lalu. Hasandi, GoTV News, melaporkan.